Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan manfaat furadan untuk tanaman kelapa sawit Di depan kita ini sudah ada pohon kelapa sawit yang terkena penyakit Dalam artian terkena hama, sehingga pohon kelapa sawitnya menjadi sakit Contohnya seperti ini ya Nah, ini dia contohnya Di mana ada dahan-dahan patah akibat hama Ini hama dia, hama putih yang kadang seringkali dibawa oleh semut Ada pun untuk membasmi hama ini, kita bisa meletakkan furadan ya Di sekitar tanaman kelapa sawit atau di dekat pohon-pohonnya juga boleh Sehingga nanti semut tidak lagi berani mendekati pohon kelapa sawit kita Dengan begitu hama pun tidak ada Selain ini juga ada yang terkena yang lainnya ya Nah, itu dia Coba kita lihat dulu Jadi memang furadan ini bisa berfungsi untuk menggantikan Nah, ini adalah contoh tanaman kelapa sawit lainnya yang terinfeksi ya Kita bisa melihat Di sini ada hama Yang dibawa oleh semut Nah, ini dia Putih-putih dia Dia putih-putih Kemudian dia seringkali bersarang di balik daun Ketika dibiarkan Lama-kelamaan nanti pelepah sawitnya akan melengkung dan patah Ini dia contoh hama-nya Jadi biasanya dibawa oleh semut Ada pun untuk mengatesinya Kita bisa menggunakan furadan Jadi kita bisa menaburkan furadan Di sekitar tanaman kelapa sawit Nah, ini ya Kita bisa melihat sudah patah Dan Jadi di sekitar pohon kelapa sawit Nanti kita taburkan furadan Sehingga tidak ada lagi semut yang naik Hamanya pun bisa hilang Atau bagi teman-teman yang ingin lebih cepat Dalam artian Hamanya cepat mati Kita bisa menyemprotkan regen Nah, kita bisa menyemprotkan regen Agar nanti hama putih-putih ini mati Ini memang salah satu penyakit Dari tanaman kelapa sawit Jadi memang harus cepat di Basmi Jika tidak Kelapa sawitnya akan melengkung dan patah Itulah salah satu fungsi regen Dan fungsi furadan Oke teman-teman Saya rasa cukup jelas Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!